PT KAI Daob 2 Bandung menertibkan aset milik perusahaan berupa 7 rumah yang berada di Jalan Laswi, Kota Bandung. Menertiban diwarnai perlawanan warga. PT KAI dibantu polisi menertibkan 7 aset rumah milik PT KAI di Jalan Laswi, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu Siang. PT KAI diwarnai perlawanan warga yang memasang bambu dan bendera merah putih di depan rumah yang hendak ditertibkan. Warga langsung menghadang petugas yang datang. Kericuan terjadi saat sebagian warga yang menepati rumah adu mulut dengan petugas. Warga mencoba mengusir petugas dengan membakar bambu dan menyirah petugas dengan air cabai. Saat kericuan meredah, petugas langsung masuk rumah dan mengosongkan barang-barang. Salah satu penghuni mengatakan sudah tinggal di rumah ini selama 60 tahun. Sendiri Pak? Secara sepihak. Ya kan? Secara sepihak. Mengasih surat ancaman secara sepihak. Dan langsung mengasang pengosongan. Tidak pernah membuktikan kepemilikan dan kepunyaan PT Kereta Api. Itu. Tidak ada keputusan pengadilan. Hentikan ini oleh PT KAI. Kalau Bapak disini tinggal sudah berapa lama Pak? Ini Pak kamera Pak. 63 tahun tidak ada diganggu apa-apa. Tiba-tiba mengaku-ngaku PT Kereta Api miliknya dia. Sementara PT KAI Daub Dua Bandung mengaku tujuh bangunan adalah milik PT KAI yang bersertifikat sejak tahun 1988. Jadi PT Kereta Api sangat terbuah kepada siapapun yang merasa memiliki hak atas aset tersebut. Silahkan mengajukan rugatan ke pengadilan. Kenapa kami tidak melakukan rugatan kepada pengadilan? Karena memang tidak ada tuntutan dari mereka. Dan memang sudah terbukti sesuai dengan sertifikat nomor 2 tahun 1988. Bahwa aset tersebut adalah aset milik PT Kereta Api. Itu yang pertama. Kemudian dari pihak pertanaan kota Bandung pun sudah memberikan surat pernyataan yang menguatkan bahwa memang aset tersebut milik PT Kereta Api. Jadi tentunya tidak perlu lagi kami PT Kereta Api melakukan ke pengadilan. Kalau sudah terbukti jelas bahwa itu milik PT Kereta Api dan kami akan menertibkan itu. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari warga, penertiban tujuh bangunan milik PT KAI berjalan lancar. Ratusan petugas yang dikerahkan berhasil memindahkan seluruh barang ke dalam truk. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan.